Intro Ada kompensasi juga jika ini gagal 100 ribu Cukup kurang Ya Mending gak kena Mending gak kena ya Oke berarti ini kurang untuk memotivasi Oke anggap saja ini adalah Down payment awal Untuk Kompensasi taruh di sakunya Kalau Hal buruk terjadi Ini sisanya Gimana? Ya gue pasti mikirnya tetap yang kaki gue lebih berharga Daripada uangnya Walaupun ya uangnya banyak juga Lebih dari cukup saya rasa Oke Kalau kita berdua gagal dalam eksperimen ini Seluruhnya akan menjadi Di milik Hamdi juga Mulai Lihat nomor-nomornya ini Salah satu dari cup ini Berisi sesuatu yang Tidak boleh diinjak Oke sekarang mulai Oke Itu masih ragu-ragu Injak yang keras Jadi pas tadi ngeliat si Ham di Nginjek satu persatu cupnya itu Ya jujur agak sedikit deg-degan Kalau itu kakinya bakal nusuf Berapa yang jangan Berapa yang jangan 13 jangan Jangan Tadi saya nebaknya itu di tengah Ditaroknya pisau nya itu di tengah Nomor 13 Karena angka 13 itu angka sial Jadi saya nebaknya nomor 13 Pas dia nomor 13 Dia injak itu Saya udah kayak As Gimana gitu kan Jadi kayak takut Memang Ketancep gitu Jangan ragu Dan sisakan tiga yang mana saja Ada empat cup Oke sekarang Berdiri dulu di samping Sejauh ini Belum terjadi apa-apa Yang tersisa adalah Empat cup Injek satu kemudian stop dulu Oke Tinggal cup nomor 22 21 dan 11 Oke Ham di Menurut Ham di Sekarang hampir 50-50 Dimana yang ada Sesuatu yang tidak boleh diinjek 22 21 atau 11 21 21 gak boleh diinjek ya Oke Injek nomor 22 dulu Pas disuruh Misalkan tiga Sebenernya udah kayak tadi kan ada Angka Ada 27 11 22 Sama 21 Gitu kan Gue tadi Bingung gitu kan Yang kayak Ini yang mana ya Yang gue Apa yang Tadi sempet kayak ganti gitu Gue pengen Apa gue sisain yang ini aja gitu Yang 27 gitu Tapi gue Akhirnya gue yakinin aja Gak tau kenapa gitu Kayaknya di 21 Jangan ragu-ragu Langsung injek Oke 50-50 sekarang Nomor 11 Nomor 21 Nomor 21 ya Yang gak boleh diinjek Yakin ya Yakin ya Yang tidak boleh diinjek adalah Nomor 21 ya Oke Injek nomor 11 Dari ada 30 cup Salah satunya ada Pisau disitu Entah kenapa Gue bisa Milih salah satu cup Yang emang Gak boleh gue injek Setelahnya gue gak bakal mau injek itu Karena gue berpikir Disitu bakal ada Pisau nya Jadi ya Selamat Sebetulnya yang saya lakukan tadi adalah Memunculkan rasa takut Di pikiran Hamdi Agar saya dapat dengan mudah Menanamkan sebuah pesan Sederhana Dan memang ini yang Tidak boleh diinjak Tapi saya tidak memberitahu Bahwa Ini isinya apa Saya gak bilang pisau Saya hanya bilang ini Tidak boleh diinjak Begitu Karena Berhasil menyelesaikan eksperimen ini Selain dari Kopernya Karena Hamdi tidak bisa menerima kopernya Ini sebagai ganti Dan endingnya itu yang bikin gokil Ternyata itu bukan pisau Ngomong-ngomong yang tersisa masih ingat gak Tadi Tiga yang Tiga akhir Mas Tersia adalah nomor Tadi Sebelas Belas Dua satu Dan dua dua Dan Hamdi Berpendapat bahwa Yang ada isinya adalah nomor Dua satu Dua satu Ingat tidak Di awal Saya menanamkan Tiga informasi tersebut Di saat Hamdi melihat Sebuah objek Yang dari awal Dipegang di kantongnya Boleh lihat Uangnya Kalau dilihat di sini Nomor seri dari uang ini Adalah Oh man Sebelas Dua dua Dan dua satunya Saya lingkarin Saya lingkarin Untuk memperbesar Mengaksentuate Agar Hamdi menghindari yang dua puluh satu Dan ternyata berhasil Ya itu juga kaget sih Sama sekali gak ngeh Cuman emang gak tau kenapa ya The power of numbers maybe Bagaimana cara saya Mengarahkan Hamdi Agar memilih target Angka yang tepat Yaitu angka Sebelas Dua satu Dan dua dua Caranya sederhana Tapi sebelumnya Saya harus memunculkan Rasa takut Di pikiran Hamdi Terhadap pisau Jika rasa takut tersebut muncul Otomatis Saya dapat dengan mudah Mengarahkan Dan memanipulasi Pikiran Hamdi Untuk memberikan Informasi Dan angka target Yang tepat Yaitu angka Sebelas Dua satu Dan dua dua Dan tentunya Angka yang harus dihindari Adalah Angka yang saya lingkari Di nomor seri Uang yang saya tunjukkan Injak Allah Mohon maaf Uangnya gak bisa Amen Menurutkan Menurutkan Anda single Betul Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!